Hai Allah 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 Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri nikah itu ya enggak terlalu sokaku seperti yang ada di pikiranmu bahwa kamu wajib harus segera menikahkan gitu pertanyaan yang paling kamu anggap ngerikan itu kapan kawin kapan nikah kalau dalam Islam itu hukum dasarnya menikah satu-satunya sejauh yang saya tahu fukoha ahli fikir yang bilang nikah itu wajib imam ad-duhiri kalau imam malik imam hambali saya imam Hanafi itu bilangnya sunnah kalau imam safi'i malak mubah jadi ada beberapa ulama yang sampai akhir hayatnya kan enggak menikah jadi mubah itu dikiaskan kayak makan minum itu kan makan minum itu kan ya sifatnya mubah saja ada yang kemudian ini hukum dasarnya tapi kemudian ada yang dikembangkan kayak di fikir sunnah itu ya nikah itu bisa wajib bisa sunnah bisa makruh bisa haram kamu cermati dirimu ada di posisi mana wajib itu kalau segalanya dalam dirimu sudah memadai dan kamu merasa enggak kuat jawab pak nahan kalau dilama-lamain nah itu berarti kamu wajib ada sunnah sunnah itu ya dalam dirimu sudah ada kualifikasi semuanya kamu ya ekonominya sudah mapan dirimu kamu juga secara fisik sehat cuma kalau nah nafsu ya kamu bisa-bisa saja wong sejak kecil sudah lagi yang menahan misalnya itu sunnah ada makruh makruh itu kamu sudah pingin kawan tapi sebenarnya kamu masih itu belum layak kalau nekat kawin menyengsarakan pasanganmu nanti tapi kamu sudah nggak kuat pingin segera kawin ini makruh makruh itu ya kalau kepeksa ya PNM modal bismillah lulai ba'ala terus kawin kemampuan itu kan nggak cuma ekonomi mungkin fisik atau mungkin kamu merasa saya itu bisa nggak yuk ada malah haram haram itu kamu tidak mampu dan dengan kawin kamu akan merusak mungkin merusak pasanganmu atau merusak dirimu sendiri mungkin kamu jenisnya psikopat misalnya kalau kawin sengsara pasanganmu nanti mau hajar terus atau kamu enggak enggak bisa misalnya itu kan menyusahkan istrimu menyusahkan itu atau ekonominya lemah ini dikhawatirkan bahwa ini kalau negat kawin ini bisa yang haram-haram ditabrak semua ini bisa malung bisa ngutil bisa nah itu ada haram jadi lah itu level-level jadi kalau ditanya hukumnya nikah ya bisa lihat situasinya makanya kalau ada orang tanya kapan kamu nikah ya jawab saja saya levelnya masih makruh misalnya jadi masih ada orang belum siap meskipun ya pengen misalnya terima kasih terima kasih